Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 371 tingkatkan hubungan Anda dengan Dr. Dhani. Kakek Tang Tua Setelah melihat Dhani pergi, Tang Z dan Paman Kang kembali ke bangsal, dan segera berkata dengan hormat kepada Tang Tua yang sedang berbaring di tempat tidur dengan mata penuh perhatian. Kamu sudah kembali? Dr. Dhani sudah pergi. Tuan Tang kembali sadar dan melihat mereka berdua. Dia sudah diusir. Cucu ingin meminta Paman Kang untuk membawanya kembali, tapi dia menolak. Kami hanya mengirimnya ke gerbang zona perlindungan khusus. Tang Z melaporkan situasinya kepada Tuan Tang dengan hormat. Xiao Kang, apa pendapatmu tentang Dr. Dhani? Tuan Tang mengangguk, seolah dia tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Tang Z, dia menatap Paman Kang. Guru. Dia masih sangat muda, bagaimana mungkin? Sebagai orang yang berlatih seni bela diri dengan Paman Kang sejak kecil, Tang Z tahu betul seperti apa bawaan negara itu? Orang-orang yang berlatih seni bela diri di dunia seperti ikan mas cerucian yang menyeberangi sungai terutama dalam beberapa tahun terakhir, dengan pengaruh budaya film dan televisi yang mendalam, dan promosi budaya konsep seperti seni bela diri dan pemeliharaan kesehatan oleh pemerintah Tiongkok, jumlah orang yang berlatih seni bela diri meningkat dari hari ke hari, hampir banyak anak dengan kondisi yang sedikit lebih baik akan dikirim ke semacam kelas seni bela diri atau semacam sekolah seni. Bela diri untuk belajar. Tetapi memulai seni bela diri yang sebenarnya sangatlah sulit. Dan setelah memulai, meningkatkan seni bela diri seperti berlayar melawan arus, setiap langkah sangatlah sulit. Sangat, sangat sulit untuk mencapai alam bawaan yang legendaris. Dapat dikatakan bahwa master yang telah mencapai alam bawaan di seluruh kota Yanjing dapat dihitung dengan satu tangan, para master ini bukanlah master top yang telah lama terkenal, apakah mereka keluarga besar di kota Yanjing, atau bahkan asosok di tingkat Poseidon Militer. Di antara mereka, beberapa master top tinggal di atas kota terlarang. Dan Tang Seh sendiri, yang berlatih keras sejak kecil, dan dengan dukungan warisan keluarganya, baru saja memasuki gerbang seni bela diri, dan dia masih jauh dari alam bawaan. Berapa umur Dhani? Tang Seh hanya tiga atau dua tahun lebih tua darinya. Bagaimana mungkin menyentuh ambang bawaan? Bahkan Tuan Tang tidak menyangka bahwa Paman Kang akan mengatakan pendapat yang begitu mengejutkan di mata Gu Jing Wubo, ekspresinya sedikit bergetar, dan dia menatap Kang dengan jejak pertanyaan Paman. Saat dia menusukan jarumnya, aku bisa merasakan kekuatan batinnya. Seharusnya memang tidak jauh dari siantian. Paman Kang memahami keterkejutan dan kesulitan batin Tang Seh dan Tuan Tang dalam menerimanya, karena ketika dia membuat penilaian ini, keterkejutan batinnya sama sekali tidak kalah dengan mereka, atau bahkan lebih buruk. Tingkat, dia memiliki pengalaman pribadi tentang betapa sulitnya kultivasi seni bela diri, tahun mengetahui takdir adalah awal memasuki dunia bawaan. Dia tidak terlihat sebesar itu di luar, dia hanya terlihat sekitar 40, tetapi sebenarnya, usianya mendekati 60. Hanya karena keahliannya yang mendalam dia terlihat muda sekarang. Bahkan sampai saat ini, keterkejutan di hatinya belum sepenuhnya meredah. Anak muda itu menakutkan. Melihat ekspresi Paman Kang, Tuan Tang tahu bahwa penilaian Paman Kang harus pasti, dia masih percaya pada kekuatan dan penilaian Paman Kang dalam seni bela diri. Lagi pula, Paman Kang sendiri adalah master bawaan teratas. Mungkinkah dokter Dhani ini benar-benar warisan pertapa yang dikatakan penatua kin? Menerima penegasan Paman Kang, Tang Seh tertegun sejenak, dan mau tidak mau berbicara dengan jujur. Dari sudut pandang saat ini, bukan tidak mungkin. Paman Kang mengangguk dan berkata, aku baru saja melihatnya melakukan akupunktur. Setiap metode akupunktur didorong oleh kekuatan batin. Meskipun tidak jarang menggunakan ki untuk mendorong akupunktur dalam pengobatan Tiongkok, banyak metode akupunktur yang perlu didorong oleh energi internal, tetapi umumnya nafas hanya digunakan untuk memandu jarum. Orang seperti dia sepenuhnya digerakkan oleh energi internal dan membutuhkan energi internal yang begitu dalam untuk dikonsumsi. Saya belum pernah melihatnya seumur hidup saya. Alasan mengapa dia begitu Ji King King muda sudah memiliki kekuatan batin yang begitu dalam, itu seharusnya karena mereka memiliki metode rahasia warisan untuk mengembangkan penerus, jika tidak, sama sekali tidak ada jalan pintas untuk berlatih seni bela diri. Tapi bukankah dia kembali dari belajar di luar negeri? Tang Zee tidak bisa tidak menanyakan satu-satunya keraguan di hatinya, dia selalu merasa bahwa Dhani mungkin benar-benar merupakan warisan tersembunyi dari sekolah pengobatan Tiongkok tertentu, tetapi ketika dia memikirkan tentang informasi tentang Dhani yang dia temukan sebelumnya, saya selalu merasa sedikit tidak pasti lagi. Siapa yang memberitahumu bahwa warisan Pertapa harus di Cina? Mata Tuan Tang berkedit. Hah? Ya. Siapa yang menetapkan bahwa warisan Pertapa harus di Cina? Selama lebih dari 100 tahun, kerajaan Huasya sering berperang dan situasinya rumit warisan Pertapa itu, mereka juga cenderung bersembunyi di luar negeri untuk menghindari bencana dan hidup dalam pengasingan. Jika bukan karena warisan sekte dunia tersembunyi dan akumulasi tertentu, bagaimana mungkin Dhani ini memiliki begitu banyak uang di usia yang begitu muda? Tidak peduli dengan uang. Begitu Anda kembali ke Cina, Anda memiliki keberanian membeli vila, mengendarai mobil mewah. Tang Zhe terkejut dengan pertanyaan kakeknya, dan segera, seperti sambaran petir melintas di otaknya, dia merasakan seberkas cahaya melintas di kegelapan. Dia menemukan bahwa pemikiran sebelumnya telah dibor ke dalam tanduk pemikiran tetap, berpikir bahwa warisan pengobatan tradisional Tiongkok pasti ada di Huasya. Jadi, Dhani ini pasti pewaris sekte pengobatan Tiongkok yang tersembunyi. Butuh waktu lama bagi Tang Zhe untuk pulih dari keterkejutannya. Hanya itu yang dia tahu. Tuan Tang berkata dengan tenang. Tapi apa hubungannya dengan kita? Itu benar. Apakah dia warisan dari sekolah pengobatan Tiongkok tertentu, dan apa hubungannya dengan mereka? Yang penting adalah nilai Dhani, bukan? Pikiran Tang Zhe sedikit bergetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di ujung jalan buntu sebelumnya, bergumul dengan pertanyaan yang tidak berarti ini begitu lama. Tuan Tang memandang Tang Zhe, melihat ekspresi Tang Zhe, tahu bahwa dia mengerti apa yang dia maksud, dan tidak bisa menahan ekspresi lega di matanya. Pemahaman ini tidak sia-sia. Ajarannya untuk itu bertahun-tahun. Siau Zhe, jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, kamu dapat meningkatkan hubunganmu dengan dokter Dhani. Tuan Tang memberikan saran lebih lanjut kepada Tang Zhe. Bab 372 naga di antara manusia. Kakek. Ekspresi kaget muncul di wajah Tang Zhe, dan dia memandang Tuan Tang dengan tak percaya. Dia sangat jelas tentang betapa tinggi dan ganasnya mata kakek. Selama bertahun-tahun, ada begitu banyak bakat luar biasa di seluruh kota Yanjing, tidak lebih dari segelintir orang yang bisa jatuh ke mata kakek. Orang-orang ini telah mencapai hal-hal luar biasa. Hari ini, dan di antara orang-orang muda yang pernah menjadi perhatian kakek dan diasuh oleh kakek, Luo Hyana, kepala Cina Fan saat ini, adalah salah satunya. Tetapi bahkan untuk Luo Hyana, kakeknya hanya merawatnya sedikit saat itu, dan dia tidak memperlakukannya terlalu istimewa, apalagi membiarkan anak-anak keluarga Tang sengaja berteman dengannya. Tapi sekarang, kakek benar-benar angkat bicara, memintanya berinisiatif untuk lebih berteman dengan Dani dan meningkatkan hubungan mereka? Kakek sangat optimis dengan pria bernama Dani ini? Di mata paman Kang, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Tapi setelah terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit keraguan di matanya, meskipun dia mengakui bahwa pria bernama Dani ini memang sangat luar biasa, tapi itu sangat luar biasa sehingga sangat berharga bagi Tang orang tua itu sangat menghargainya. Apakah sepadan dengan inisiatif keluarga Tang untuk berteman? Sebagai pengawal Tuan Tang dan orang kepercayaan yang telah berada di sisi Tuan Tang selama bertahun-tahun, paman Kang tahu betul apa arti kata-kata Tuan Tang. Menurut pendapatnya, bahkan jika pria bernama Dani ini memang merupakan warisan dari sekte pengobatan Tiongkok tertentu dan memiliki keterampilan medis yang baik, tidak cukup bagi Tuan Tang untuk menganggapnya begitu tinggi. Berinisiatif untuk berteman, kan? Ada pun untuk mencapai keadaan bawaan pada usia muda? Ini memang sangat luar biasa, sebagai seorang praktisi seni bela diri, itu bisa dikatakan keajaiban, tapi terus kenapa? Masyarakat seperti apa sekarang ini? Tidak peduli seberapa kuat Anda, apakah Anda masih bisa melampaui senjata dan bom? Yang disebut naga di antara manusia tidak lebih dari itu? Tuan Tang perlahan mengatakan komentarnya pada Dani. Saat berbicara, Tuan Tang mengingat informasi tentang Dani yang pernah dia dengar sebelumnya dan hal-hal kecil yang terjadi setelah Dani memasuki bangsal barusan melewati cahaya yang menyala-nyala. Naga di antara manusia? Mendengarkan komentar Tuan Tang, di bangsal, ekspresi Tang Z dan Paman Kang bergetar pada saat yang sama, mereka hampir berpikir bahwa mereka salah dengar dan telinga mereka berhalusinasi. Anda tahu, Tuan Tang tidak pernah memberikan penilaian setinggi ini kepada siapapun dalam hidupnya. Bahkan untuk Ayah Ruobing, yang disebut legenda oleh banyak orang dan dianggap sebagai idola oleh anak-anak kuat yang tak terhitung jumlahnya di kota Yanjing, penilaian Tuan Tang tentang dia hanya bagus. Pada saat ini, Tang Z sedikit cemburu pada Dani. Karena sebagai cucu dari keluarga Tang, dia tumbuh bersama Tuan Tang sejak dia masih kecil. Karena dia berakal sehat, dia tidak berani bersantai sedikitpun. Dia telah bekerja keras, tetapi dia tidak pernah gagal. Dia telah menerima penilaian yang sangat tinggi dari Tuan Tang. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik sebelumnya, sangat bagus. Tepat ketika Tang Z merasa sedikit sakit hati, Tuan Tang akhirnya memberinya sedikit kenyamanan, tetapi apa yang dikatakan Tuan Tang selanjutnya segera memberinya 10 ribu poin kerusakan kritis lagi. Ini kesempatanmu untuk mengenal orang ini, dan ini juga kesempatan keluarga Tang kita, jadi manfaatkanlah. Mengetahui orang ini adalah kesempatannya. Jika bukan kakeknya yang berbicara, Tang Z pasti akan berpikir bahwa orang ini sakit jiwa. Hanya yang lain yang mengatakan bahwa mengenal Tang Z dan keluarga Tang adalah kesempatan besar. Tetapi sekarang Tuan Tang benar-benar mengatakan bahwa bertemu Dhani adalah kesempatan bagi keluarga Tang. Implikasinya adalah Dhani bahkan lebih mulia dari keluarga Tang mereka. Jika dia tidak tahu karakter kakek, jika ekspresi Tuan Tang tidak terlihat sangat sadar dan serius, Tang Z akan benar-benar mengira kakek sedang bercanda. Anda bahkan mungkin berpikir bahwa kakek sudah gila. Setelah beberapa saat, Tang Z kembali sadar dan menjawab dengan hormat. Tetapi meskipun dia setuju dengan Tuan Tang, dia masih agak tidak setuju dengan kata-kata kakeknya di dalam hatinya, melihat Dhani terlalu tinggi. Dalam hati Paman Kang, dia juga tidak setuju dengan kata-kata Tuan Tang, tetapi dia bukanlah orang yang suka berdebat dengan orang lain. Apalagi Tuan Tang adalah orang yang paling dia hormati, dia tentu saja tidak akan membantah. Dia. Pikiran sebenarnya di hati mereka berdua secara alami tidak dapat disembunyikan dari tatapan Tuan Tang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Untuk beberapa hal, cukup mengatakannya sekali. Mereka yang dapat memahami hal-hal seperti kebetulan secara alami akan menangkapnya. Jika Anda bisa menahannya, jika Anda tidak bisa menahannya, percuma saja berbicara lebih banyak. Dan ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Seiring berjalannya waktu, kebenaran perlahan dan alami akan muncul, dan kemudian mereka akan secara alami mengetahui bahwa apa yang dia katakan hari ini adalah benar. Setelah bertahun-tahun dan melihat begitu banyak orang, dia masih cukup percaya diri dengan kerabatnya. Dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa penilaiannya terhadap Dani tidak akan pernah terlalu tinggi, dan dia bahkan berpikir itu mungkin terlalu rendah. Tetapi naga di antara manusia sudah menjadi yang tertinggi yang dapat dia pikirkan. Dokter Dani itu memiliki perkataan yang bagus. Untuk dapat bertemu naga seperti itu di antara manusia pada usia ini, dengan tubuh yang sakit dan cacat, lelaki tua itu benar-benar diberkati. Ada senyum samar di sudut mulut Tuan Tang, dan tatapan tekat melintas di matanya. Tidak peduli apakah Tang Zhe dapat memanfaatkan kesempatan ini, dia pasti tidak dapat melihat keluarga Tang. Melewatkan kesempatan ini, jarak antara kopi Fuan dan rumah sakit Kian tidak jauh, dan hanya berjarak dua blok dari rumah sakit Kian. Dani memperhitungkan bahwa target bisnis utama kedai kopi ini adalah beberapa staff medis rumah sakit Kian, dan beberapa anggota keluarga pasien An di rumah sakit Kian. Namun, lingkungan kopi Fuan ini sangat bagus. Di kota Yanjing, di mana setiap jengkal tanah mahal, mereka tidak seperti kafe pada umumnya, sangat ingin memenuhi meja dan kursi, dan memanfaatkan setiap jengkal ruang. Ada sekat yang sangat cocok di setiap ruangan, dan beberapa posisi dipisahkan oleh layar untuk membentuk ruang pribadi yang lebih cocok untuk percakapan. Karena masih pagi, tidak banyak orang di kafe, dan masih banyak kursi bagus yang tersisa. Setelah memasuki kafe, Dani langsung menemukan tempat yang nyaman dengan sekat dan dekat jendela. Dia duduk di kursi tersebut, lalu mengirimkan nomor stasiun ke Lubim-Bim. Ruobing tidak membuat Dani menunggu terlalu lama. Sebelum Dani sempat memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan Lubim-Bim ketika dia melihat Lubim-Bim nanti, sosok Ruobing sudah muncul di hadapannya. Lubim-Bim yang sedang beristirahat benar-benar berbeda dengan Lubim-Bim yang mengenakan jas putih terakhir kali, terakhir kali Lubim-Bim mengenakan jas putih, rambutnya digulung seluruhnya dan diselipkan rapat di bawah topi putih, dan dia mengenakannya. Sosok ramping di bawah mantel putih besar, itu tidak bisa diungkapkan sama sekali, tapi hari ini Lubim-Bim memiliki rambut coklat tergerai menutupi bahunya, dan setelan kecil yang ketat dan temperamen yang cakep di tubuhnya benar-benar terungkap. Sosoknya yang sudah tinggi, ditambah dengan tumit stileto di bawah kakinya, membuatnya sama sekali tidak terlihat seperti dokter, tetapi seorang model di industri fashion, dengan tampilan modis di sekujur tubuhnya, napas. Begitu Lubim-Bim memasuki kafe, dia menarik perhatian hampir semua pria di kafe itu. Perbedaan ini benar-benar cukup besar. Saat dia melihat Lubim-Bim, Dani tidak bisa menahan diri untuk sesaat tercengang. Dia bingung dengan perbedaan besar antara kedua jenis Lubim-Bim ini. Namun, pikirannya tidak sebanding dengan orang biasa, dan ini bukan pertama kalinya dia melihat pakaian Lubim-Bim. Ketika dia kembali ke Cina, dia melihat Lubim-Bim di bandara. Hari ini bahkan lebih dibesar-besarkan. Oleh karena itu, setelah Weiwei tertegun beberapa saat, dia segera sadar kembali, dan akhirnya dia tidak kehilangan sopan santun di depan Lubim-Bim. Dokter Dani, kamu sudah lama menunggu di sini, aku benar-benar minta maaf membuatmu menunggu. Lubim-Bim berjalan ke meja Dani dengan sangat akrab, menyapa Dani dengan senyuman, dan duduk berhadapan dengan Dani. Tidak, saya baru saja tiba. Apakah dokter lu tinggal di dekat sini? Tanya Dani sedikit terkejut. Sejak Lubim-Bim memanggilnya di tempat parkir hingga sekarang, baru sekitar 10 menit, dan Lubim-Bim telah tiba, yang benar-benar mengejutkan Dani. Saya tinggal tidak jauh di komunitas Bihuayuan. Lubim-Bim tersenyum dan berkata, Distrik Bihuayuan, bukankah itu lingkungan tempat tinggalnya? Apakah ini suatu kebetulan? Mendengar kata-kata Lubim-Bim, Dani tidak bisa menahan keterkejutannya. Dokter Dani, ada apa? Apa ada yang salah? Lubim-Bim melihat Dani tertegun sejenak, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tidak, bukan apa-apa, hei hei, aku tidak menyangka dokter lu tinggal sedekat ini. Setelah beberapa saat ragu muncul di hatinya, Dani masih tidak memberitahu Lubim-Bim bahwa dia juga tinggal di komunitas Bihuayuan. Tidak mungkin, untuk kenyamanan pergi bekerja, Anda juga seorang dokter, Anda juga harus tahu bahwa Departemen Bedah kami tidak lebih dari Departemen Penyakit dalam Anda, dan ada lebih banyak Departemen Darurat, terutama Departemen Bedah Jantung kami. Waktu adalah hidup. Jika Anda tinggal terlalu jauh jika demikian, terkadang sudah terlambat. Lubim-Bim menjelaskan dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Namun, bagus untuk tinggal di dekatnya. Lingkungan dan kualitas udara di sini relatif baik dibandingkan dengan Yanjing. Lubim-Bim tersenyum lagi dan menambahkan sesuatu. Itu benar. Dani juga tersenyum. Saat dia tinggal di Yanjing untuk waktu yang lama, Dani secara bertahap semakin memahami Yanjing, udara dan lingkungan kota Yanjing. Benar-benar tidak berdaya. Daerah sekitar Bihuayuan tempat mereka tinggal, dan daerah rumah sakit kian, karena berada di pinggiran, orang dan mobil tidak begitu padat, dan dikelilingi oleh bukit hijau, yang memang benar dibandingkan dengan yang lain. Tempat-tempat di kota Yanjing Tempat-tempat itu cukup bagus. Bab 373 Dr. Dani, ketika saya melihat Tuan Tang hari ini, apakah Anda meminta Anda untuk merawatnya dengan pengobatan tradisional Tiongkok? Bagaimana hasil pengobatannya? Setelah salam singkat, Lubim-Bim bertanya langsung pada Dani. Tuan Tang adalah pasiennya, dia sangat prihatin tentang hal ini, dan dia juga sangat ingin tahu mengapa keluarga Tang bersikeras mengundang Dani untuk datang dan melihat, dan juga berharap untuk melihat bagaimana Dani memperlakukan Tang. Pengobatan yang dimiliki orang tua itu untuk penyakitnya? Ya, sedang dirawat dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Saya masih mencobanya. Saya tidak yakin dengan hasil spesifiknya. Saya harus menunggu beberapa saat untuk melihat efek pemulihan spesifik Tuan Tang sebelum saya tahu. Dani mengangguk. Mengenai situasi perawatan Tuan Tang, dia tidak berbicara terlalu optimis, tetapi memberi Lubim-Bim jawaban yang relatif konservatif. Pertama, dia tidak ingin membuat Lubim-Bim merasa pamer. Kedua, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Hingga saat ini, dia benar-benar tidak berani mengatakan bahwa Tuan Tang dapat disembuhkan 100%. Saya harap metode perawatan Anda dapat mencapai hasil yang baik, sehingga saya akan menghilangkan banyak tekanan. Lubim-Bim tidak meragukan kata-kata Dani, meskipun dia tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok, menurut kesannya, pengobatan Tiongkok sepertinya selalu lambat untuk diterapkan. Dia tersenyum di wajahnya dan tidak terus bertanya tentang situasi Tuan Tang. Dokter Dani, bolehkah saya mengejukan pertanyaan? Setelah tertawa, Lubim-Bim tiba-tiba menatap Dani dan bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Inilah pertanyaan kuncinya. Melihat ekspresi serius Lubim-Bim, Dani mau tak mau merasakan jantungnya tegang, tapi dia tetap berusaha mempertahankan ekspresi tenang dan otentik di wajahnya, Dokter Lu, tanya. Terakhir kali ketika Anda berada di pusat perbelanjaan, Anda menegaskan bahwa prognosis Tuan Tang lebih dari 5 tahun, karena Anda telah mendiagnosis kondisi Tuan Tang melalui apa yang disebut gambaran denyut nadi. Kesimpulan yang diambil darinya. Lubim-Bim menatap tajam ke arah Dani. Sejak hari itu, pertanyaan ini telah menjeratnya, dia secara intuitif merasa bahwa apa yang dikatakan Dani pada saat itu sangat pasti, dia harus memiliki sesuatu untuk diandalkan, dan dia tidak berbicara omong kosong, tetapi alasan selalu mengatakan kepadanya bahwa ketika di saat itu, bahkan tidak ada peralatan inspeksi sederhana di lokasi. Dari sudut pandang ilmiah, Dani tidak mungkin memeriksa kondisi spesifik tubuh Tuan Tang. Ini benar-benar konyol, dan sangat bertentangan dengan teori ilmiah yang selalu dia pelajari. Apa yang bisa Anda dapatkan dari denyut nadi? Bukankah detak jantung adalah detak jantung? Bagaimana mungkin memeriksa keseluruhan masalah tubuh seseorang berdasarkan detak jantungnya? Ini yang dia tanyakan? Dani tidak menyangka bahwa Lubim-Bim menanyakan pertanyaan ini. Dia melihat Lubim-Bim menanyakannya dengan sangat serius barusan, dan berpikir bahwa apa yang akan ditanyakan Lubim-Bim adalah terakhir kali dia secara tidak sengaja mengatakan sesuatu tentang situasi Lubim-Bim. Dokter Dani, ada apa? Bukankah nyaman menjawab pertanyaan ini? Melihat Dani terdiam, Lubim-Bim mau tidak mau bertanya. Ketika dia berbicara, ekspresi wajahnya agak tidak senang, pertanyaan yang dia ajukan tidak terkait dengan apapun, tetapi hanya diskusi tentang masalah medis biasa, tidak cukup menarik. Tidak, tidak ada yang merepotkan. Dani buru-buru berkata, ketika dia berbicara, Dani sedikit ragu, dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Lubim-Bim, aku akan mengatakan yang sebenarnya, dokter lu, aku sangat yakin saat itu. Pidato Dani relatif konservatif dan ilmiah, dan dia tidak berbicara secara langsung. Pada saat itu, meskipun dia memang lebih dari 90 persen yakin, diagnosis denyut nadi pengobatan tradisional Tiongkok sama sekali tidak seperti pemeriksaan radiografi, bahkan jika itu adalah ahli top sejati, mungkin sulit untuk mencapai akurasi 100 persen, belum lagi levelnya setengah ember air. Jika dia langsung mengatakan bahwa dia 100 persen yakin saat itu, akan terlihat sedikit sombong di matanya sendiri. Pegangan dokter Dani adalah melalui apa yang disebut diagnosis denyut nadi pengobatan Tiongkok? Meskipun dia mengira ini mungkin jawabannya sebelumnya, ketika dia benar-benar mendapat jawaban dari Dani, Lu Bim-Bim masih tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, dan menatap Dani dengan tatapan rumit di matanya. Dapatkah diagnosis denyut benar-benar mendeteksi kondisi fisik pasien? Lu Bim-Bim masih kesulitan menerima fakta yang bertentangan dengan persepsinya ini. Dokter Lu, saya juga mempelajari pengobatan barat. Saya memahami kebingungan Anda dengan sangat baik. Sejujurnya, pada awalnya, saya juga memiliki pemikiran yang sama dengan Anda. Sampai saya perlahan-lahan bersentuhan dengan pengobatan Tiongkok dan mengerti setelah belajar lebih banyak dan lebih lanjut, saya perlahan-lahan menyadari bahwa pengobatan tradisional Tiongkok telah diwariskan selama ribuan tahun. Ringkasan dari kebijaksanaan orang bijak memang merupakan obat yang unik, dan telah memainkan peran yang sangat penting di negara Tiongkok kita selama ribuan tahun. Dani mengerti mengapa Lubim-Bim mengajukan pertanyaan seperti itu dan memahami raut wajahnya, mengapa dia begitu terkejut, sangat tidak bisa dipercaya, untuk seseorang yang telah mempelajari pengobatan barat, menerima pendidikan pengobatan barat, dan hanya percaya pada ilmiah X-Sinar. bagi orang yang menggunakan metode pemeriksaan medis modern seperti Siti dan resonansi magnetik nuklir, memang sangat sulit untuk menerima diagnosis denyut nadi, metode pemeriksaan pengobatan tradisional. Tiongkok yang paling primitif, dan percaya bahwa diagnosis denyut nadi dapat mengetahui kondisi pasien. Terima kasih, dokter. Ye, untuk mengklarifikasi keraguan saya. Saya pikir, jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan berhubungan dengan pengobatan Cina. Lu bim-bim kembali sadar, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan semua emosi rumit di hatinya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Dhani yang tulus, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Dhani mengatakan apa-apa, Lu bim-bim memandang Dhani dengan makna yang dalam di matanya, sungguh tidak terduga bahwa pengetahuan dokter Dhani dalam pengobatan Tiongkok begitu mendalam. Meskipun dia pengobatan Tiongkok dan tidak tahu banyak tentang diagnosis denyut nadi, dia yakin bahwa tidak mudah untuk mengetahui kondisi pasien melalui mendengarkan denyut nadi, dan itu pasti relatif mudah dalam pengobatan Tiongkok. Dan terakhir kali di pusat perbelanjaan, Dhani menggunakan jarum emas tipis dan panjang itu untuk menusuk Tuan Tang untuk menyelamatkan Tuan Tang dari serangan darurat, mudah. Tapi Dhani, seperti dia, selalu dididik dalam pengobatan barat, dari kata, katanya, dia sudah lama tidak berhubungan dengan pengobatan Tiongkok. Dalam waktu singkat, dia dapat mempelajari metode diagnosis denyut nadi, akupuntur, dan pengobatan tradisional Tiongkok lainnya sedemikian rupa, jenius macam apa ini. Dia tidak tahu bahwa Dhani tidak hanya menyelamatkan Tuan Tang melalui jarum emas, tetapi juga membantu Tuan Tang memecahkan masalah yang fatal. Jika dia tahu, dia akan merasa lebih bingung di hatinya. Selain itu, selain pengobatan tradisional Tiongkok, Dhani, seorang internis, juga sangat ahli dalam pertolongan pertama dalam pembedahan, menurut Dhani, pertolongan pertama dalam pembedahan hanyalah hobi bagi Dhani, dan dia hanya belajar di sekolah. Lu Bim Bim selalu cukup percaya diri dengan bakat dan pemahamannya dalam kedokteran. Sejak kecil, dia selalu menjadi gadis yang membanggakan di mata orang-orang di sekitarnya. Bahkan di tempat di mana sekolah kedokteran Harvard adalah tempat yang penuh dengan bakat, dia masih bersinar dan mempesona, dan akhirnya masuk ke rumah sakit presbiterian dengan nilai yang sangat baik untuk magang dan bekerja. Setiap profesor dan pemimpin yang telah mengajarinya dan membawanya selalu memuji bakatnya ketika dia mengundurkan diri dari gereja presbiterian dan memilih untuk kembali ke rumah sakit Kian, para pemimpin rumah sakit yang lebih tua bahkan menahannya. Tapi sekarang, menghadapi Dhani, dia merasakan sedikit rasa malu atas harga dirinya sebelumnya. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya dia merasakan hal ini. Pertama kali saya merasa seperti ini adalah selama periode terakhir bekerja di rumah sakit presbiterian. Saya melihat orang misterius bernama Nash yang tidak ada yang tahu seperti apa dia atau dari mana asalnya. Setelah operasi, Nash yang ramping dan putih yang tidak seperti laki-laki, teknik yang memukau dan presisi tak tertandingi yang ditampilkan di atas meja operasi masih ada di tangannya hingga hari ini, melekat di benak saya. Setelah bekerja dengan Nash dua kali dan melihat dua operasinya, dia bahkan jatuh ke dalam penurunan untuk jangka waktu tertentu dengan kurangnya kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam operasinya, sampai Nash menghilang untuk jangka waktu tertentu dan dia perlahan-lahan keluar dari Shadows, masuk. Dr. Lu telah memenangkan penghargaan. Dalam hal pengobatan Tiongkok, saya hanyalah seorang magang balita dan jalan masih panjang. Namun, jika dokter Lu tertarik dengan pengobatan Tiongkok, saya selalu diterima. Ying Lu meminta saya untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan saya. Dani tersenyum dan berkata, Jika Lu bim-bim tertarik dengan pengobatan Cina, dia sangat menyambutnya. Setelah merasakan misteri pengobatan Tiongkok, Dani juga berharap agar lebih banyak orang yang memahami dan mengetahui keajaiban dan pesona pengobatan Tiongkok seperti dia cukup memiliki lebih banyak teman untuk berbagi dan setuju. Saya pasti akan belajar dari Dr. Dani jika saya memiliki kesempatan. Lu bim-bim tidak percaya apa yang dikatakan Dani tentang balita itu. Balita sumbuhan, seorang dokter pemula pengobatan Tiongkok dapat mengetahui kondisi Tuan Tang. Dia benar-benar mengira pengobatan Tiongkok adalah dokter ajaib, bukan? Selain itu, jika Dani benar-benar pemula, apakah Tuan Tang dan yang lainnya akan secara khusus mengundang Dani untuk melihat Tuan Tang? Apakah Anda benar-benar berpikir dia tidak memiliki IQ? Tapi dia juga tahu gaya bicara Dani yang rendah hati, jadi dia tidak repot-repot berdebat dengan Dani. Tanpa menunggu Dani mengatakan kata-kata yang lebih rendah hati, Lu bim-bim telah mengubah topik pembicaraan, selama pusat perbelanjaan terakhir kali, Anda tampaknya sangat memahami saya dari kata-kata dokter Dani. Saat berbicara, Lu bim-bim menatap Dani dengan secercah cahaya. Bab 374 Yang akan datang Mendengar kata-kata lu bim-bim dan merasakan tatapan lu bim-bim, pikiran Dani langsung menegang pertanyaan yang paling dia khawatirkan akhirnya datang. Tapi betapapun sulitnya pertanyaan ini, karena lu bim-bim yang menanyakannya, Dani pasti harus menjawabnya, dan dia tidak bisa menghindarinya. Baiklah, dokter Lu, saya telah membaca beberapa makalah akademis Anda, dan saya lebih tertarik pada penelitian dan argumen Anda, jadi saya tahu lebih banyak tentang Anda. Dani menggigit peluru dan berkata, Hanya saja kali ini, lu bim-bim tidak semudah saat pertama kali bertemu. Benarkah? Dokter Dani masih tertarik dengan penelitian jantung kita. Setelah suara Dani jatuh, lu bim-bim segera menatap Dani dengan sedikit kecurigaan. Setelah mendengar penjelasan Dani, dia semakin merasa ada yang tidak beres. Penjelasan Dani terlalu tidak ilmiah, bukankah dia, seorang dokter, masih tertarik dengan tesisnya? Dan karena dia tertarik dengan tesisnya, dia sengaja pergi untuk mengenalnya? Anda harus tahu bahwa dia belum menerbitkan banyak makalah, dan dia belum menerbitkannya di jurnal dengan faktor dampak terbesar seperti telancet. Ini, saya memiliki minat dan hobi yang luas, dan saya akan tertarik pada berbagai aspek. Beberapa keringat mengalir dari dahi Dani. Benarkah? Dokter Dani, katakan padaku, di mana kamu membaca tesisku? Cahaya di mata lu bim-bim menjadi semakin tajam. Bukannya dia bermaksud agresif. Tapi pertanyaan ini terlalu penting baginya, dan telah menyebabkan terlalu banyak masalah dan keraguan padanya. Jika penilaian Dani terhadap penatua Tang di mal membuat lu bim-bim sangat ragu terakhir kali, maka keakraban Dani dengan informasinya di mal kebingungan yang dibawa kepadaku sangat besar. Dapat dikatakan bahwa tujuan dia meminta Dani untuk mengobrol hari ini adalah untuk menanyakan pertanyaan ini dan menemukan jawaban yang masuk akal. Setelah kembali hari itu, dia melewati ingatannya, dan akhirnya dia sangat yakin bahwa dia tidak mengenal Dani. Tapi Dani begitu akrab dengannya. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin tidak terlalu memikirkannya, mungkin dia akan berpikir bahwa pihak lain mungkin salah satu penggemarnya yang naksir dia, dan itu bukan narsismenya atau semacamnya dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak peduli dalam proses belajar atau bekerja, memang terlalu banyak orang yang mengejar dan naksir dia, dan dia tidak mengenal dan mengingat semua orang. Tapi Dani dia segera menolak kemungkinan ini. Bukannya dia tidak percaya diri di depan Dani, tetapi selama dua kontak, dia sama sekali tidak merasa bahwa Dani memiliki arti khusus untuknya. Wanita lebih peka terhadap aspek ini, dan sejak masa kanak-kanak, ada banyak pria di sekitarnya seperti lalat. Lu Bim-Bim juga terbiasa melihat pertempuran. Apakah pihak lain memiliki perasaan khusus padanya? Pikiran, dia tidak mengatakan dia bisa merasakannya. Mereka 100%, tapi dia masih merasa sedikit bertanya pada dirinya sendiri. Baik itu sorot mata Dani atau nada suaranya ketika dia berbicara dengannya, meskipun dia sangat hormat, dia selalu menjaga jejak kesopanan dan jarak, jarak ini bukanlah jarak yang dimiliki penggemar untuk idola. Jenis jarak dibuka secara aktif, tetapi jarak di antara kesetaraan. Dengan kata lain, Dani tidak menganggapnya sebagai idola, bukan penggemarnya, atau laki-laki yang naksir padanya. Ini membuatnya merasa sangat bingung dan sangat aneh. Orang asing, ketika dia melihatnya untuk pertama kali, dia memanggilnya dengan nama seolah-olah dia sangat mengenalnya, dan ketika dia bertemu dengannya untuk kedua kalinya, dia dengan lancar membacakan resumenya, termasuk beberapa biopublik dan tidak dipublikasikan. Uh, aku melihat makalah dokter lu melalui American Medical Annals. Telapak tangan Dani mulai berkeringat. Lu bim-bim benar-benar tidak mudah dibodohi. Untungnya, ketika dia memilih asisten di gereja presbiterian di Amerika Serikat, dia telah membaca informasi lu bim-bim dan sangat mengenal resume lu bim-bim. Saya khawatir saya telah tanya langsung. Dokter Dani benar-benar tertarik dengan operasi jantung? Mendengar bahwa Dani benar-benar memberikan jawaban, lu bim-bim tidak bisa menahan keraguan muncul di matanya, mungkinkah Dani benar-benar membaca tesisnya. Tesis kelulusannya dan beberapa makalah setelah bekerja memang diterbitkan di American Medical Annals. Dia tidak mempelajarinya dari resumenya. Tidak tahu. Tapi dia masih merasa sedikit tidak percaya di dalam hatinya, bagaimana mungkin seorang dokter begitu memperhatikan makalah tentang operasi jantung? Masih terus bertanya. Saya sangat tertarik untuk sementara waktu. Saat itu, saya membaca banyak makalah dan American Medical Annals relatif berwibawa, jadi saya selalu membaca makalah di hati. Secara kebetulan, saya melihat dokter lu, saya menyelesaikan tesis kelulusan tentang penelitian bedah arteri koroner dan menganggapnya sangat menarik, jadi saya mencari tahu tentang dokter lu, saya harap Anda tidak keberatan. itu sudah mencapai level ini dan Dani tidak punya cara untuk mundur, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan bersikeras pada jawaban ini. Untuk membuat Lubim-Bim benar-benar percaya dan berhenti bertanya, dia hanya berinisiatif untuk membacakan situasi ketika dia membaca koran tentang Lubim-Bim saat itu. Saya tidak berharap dokter Dani memiliki minat yang begitu luas. Lubim-Bim menatap Dani untuk waktu yang lama, mencoba mencari tahu apa yang salah, tapi siapakah Dani? Dia telah mempelajari psikologi dan telah mempelajari beberapa teknik dan situasi dalam berbagai siksaan dan interogasi, meskipun hatinya sangat gugup hingga jantungnya akan keluar. Wajahnya selalu menunjukkan ekspresi tenang, tampak tenang. Setelah lama menonton, Lubim-Bim tidak melihat apa-apa, dan akhirnya hanya bisa melihat Dani Dao dengan ekspresi rumit. Meskipun Lubim-Bim masih merasa ada yang tidak beres, dia selalu merasa bahwa Dani menyembunyikan sesuatu, tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan masalah dengan jawaban Dani untuk sementara waktu. Isi artikel tersebut telah dinyatakan, yang artinya bahwa dia benar-benar telah membaca makalahnya ini, dan penjelasannya masuk akal, setidaknya dia tidak dapat menemukan celah apapun saat ini. Aku benar-benar malu. Sederhananya, itu adalah berbagai macam hobi. Terus terang, itu tidak melakukan pekerjaan yang layak. Melihat nada bicara Lubim-Bim yang santai, dan sepertinya sudah mulai menerima penjelasannya, Dani akhirnya merasa lega, tapi dia tetap tidak berani untuk terlalu santai. Hei hei, memang benar bahwa waktu dan energi seseorang terbatas. Jika memungkinkan, secara pribadi, saya masih berpikir lebih baik berkonsentrasi pada pengeboran satu arah. Lubim-Bim mengangguk, berbicara terus terang. Seperti kebanyakan orang, dia tidak menyetujui praktik Dani yang mencakup semua aspek. Menurutnya, hal itu akan mengarah pada orang yang tidak mahir di berbagai bidang dan tidak akan pernah berhasil. Bukan untuk pakar top di bidang apapun. Setelah selesai berbicara, Lubim-Bim sepertinya merasa bahwa apa yang dia katakan terlalu berlebihan dan tersenyum dan berkata kepada Dani, tentu saja, dokter Dani, kamu adalah orang yang berbakat, mungkin kamu bisa membuat pengecualian. Mungkin dia bisa menjadi dokter super yang mahir dalam segala bidang. Dokter hebat? Akan melakukan. Suatu hari, saya pasti akan menjadi dokter super. Melihat senyum lucu di wajah Lubim-Bim, Dani diam-diam mengepalkan tangannya dan berkata dalam hati. Tentu saja, Dani tahu bahwa Lubim-Bim hanya bercanda dengannya dan mencerahkan suasana. Tapi, untuk itulah dia bekerja keras? Bab 375 apakah Anda tertarik untuk berdoa? Setelah Lubim-Bim selesai menanyakan dua pertanyaan kunci, suasana obrolan akhirnya kembali normal. Tidak peduli apakah Lubim-Bim yang mengajukan pertanyaan atau Dani yang menjawab pertanyaan itu, rasanya seperti sebuah batu akhirnya mendarat di hatinya, terutama Dani. Setelah menanyakan tentang keseleo lidah lagi, aku merasa seperti telah kehilangan puluhan pound dan saya menjadi lebih santai di obrolan berikutnya. Baik Dani dan Lubim-Bim adalah dokter, dan satu-satunya hal yang mereka berdua ketahui tentang satu sama lain adalah keterampilan medis, tentu saja, topiknya tidak dapat dipisahkan dari keterampilan medis, setelah mengobrol beberapa patah kata, keduanya secara alami mengobrol tentang keterampilan medis. Masalah teknik Karena Dani mengatakan bahwa dia memiliki minat tertentu di bidang operasi jantung, topik keduanya dimulai dari operasi jantung. Awalnya, tidak peduli itu Dani atau Lubim-Bim, mereka hanya akan kembali setelah beberapa obrolan sederhana, terutama Lubim-Bim, yang ingin mengucapkan selamat tinggal setelah menanyakan beberapa pertanyaan pada Dani di awal, tapi kemudian sebagai topik terungkap. Semakin banyak mereka mengobrol, semakin spekulatif mereka, dan semakin banyak mereka mengobrol, semakin terlibat mereka. Sebelum mereka menyadarinya, mereka lupa berlalunya waktu. Mereka bahkan minum kopi dicangkir mereka untuk waktu yang lama. Tahu. Baru setelah pelayan datang untuk mengingatkan mereka apakah mereka ingin memesan makan siang, mereka berdua tiba-tiba bangun dan menemukan bahwa lebih dari satu jam telah berlalu, Dani dan Lubim-Bim yang kembali sadar mereka tidak bisa, T membantu tetapi melihat satu sama lain dan tersenyum. Karena ini adalah waktu makan siang, Dani secara alami tidak bisa membiarkan Lubim-Bim, dokter cantik yang baru saja membantunya, kembali dengan perut kosong, jadi dia mengundangnya untuk makan siang di dekatnya sebelum keduanya mengucapkan selamat tinggal. Satu sama lain. Dr. Dani, saya pikir Anda sebaiknya tidak memilih penyakit dalam. Sayang sekali Anda tidak memilih operasi jantung. Saat mengucapkan selamat tinggal, Lubim-Bim menatap Dani dengan tatapan kasihan yang tak terkendali di matanya. Setelah obrolan panjang, Lubim-Bim, seperti Ruobing, merasa sangat menyesal tentang pilihan pengobatan internal Dani meskipun dia belum pernah melihat Dani melakukan operasi jantung, hanya melalui obrolan panjang dengan Dani barusan, dia sudah merasakannya. Siu harus memilih operasi jantung. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan apa yang Dani jelaskan kepadanya tentang minatnya di bidang bedah jantung. Menurutnya, bahkan jika Dani itu nyata. Seperti yang dia katakan, dia memiliki banyak pilihan. Minat dia tertarik pada operasi jantung, tetapi itu harus dibatasi pada tingkat minat yang dangkal tidak mungkin untuk benar-benar mengetahui apapun tentang operasi jantung. Ketika dia mengangkat topik, dia hanya mencari sesuatu untuk dibicarakan, hanya berpikir untuk mengobrol dengan Dani dengan santai, tapi dia tidak menyangka bahwa Dani akan memiliki pandangan dan pendapatnya sendiri tentang topik yang diangkat Dani. Dia. Jadi dia terkejut di dalam hati Nyayu, tanpa menyadarinya, mulai mengobrol dengan Dani, terlibat, dan topiknya semakin dalam, dari perkembangan operasi jantung hingga teknologi mutakhir saat ini. Dan semua ini, Dani sebenarnya memiliki pandangan uniknya sendiri, dan beberapa pandangannya adalah sesuatu yang dia, seorang ahli di bidang bedah jantung, tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan itu sangat menginspirasi. Jika dia tidak yakin bahwa Dani tidak mungkin berbohong kepadanya tentang masalah yang begitu jelas, dia akan bertanya, tanya apakah Dani adalah ahli bedah jantung daripada internis. Hei hei, dokter lu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Ketertarikanku pada operasi jantung hanyalah hobi, dan itu hanya di atas kertas. Dani tersenyum. Dokter Dani, apakah Anda tertarik untuk bekerja di rumah sakit kian kami? Lu bim-bim bertanya tiba-tiba. Hah. Dani tertegun sejenak, dia tidak pernah berpikir bahwa lu bim-bim tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, dia tidak siap sama sekali. Rumah sakit kami juga memiliki Departemen Kedokteran Pernapasan. Jika dokter Dani bersedia, saya dapat merekomendasikannya ke rumah sakit kami. Lu bim-bim bertanya pada Dani. Ini. Dokter. Lu, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya belum berniat pindah rumah sakit. Dani berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun dia sudah membuat persiapan dalam hatinya untuk meninggalkan rumah sakit B.I.J.O. Nomor jangan lakukan itu di masa depan jika Anda bergabung dengan rumah sakit Kian, Anda akan kehilangan kepercayaan. Ini, saya mengambil kebebasan, hehehe, tetapi jika dokter Dani tertarik, silakan hubungi saya. Lu bim-bim juga merasa bahwa dia lancang mengundang Dani secara tiba-tiba, jadi dia tersenyum sedikit malu, tetapi dia masih terus mengundang Dani. Meskipun dia tidak berbicara tentang penyakit dalam dengan Dani hari ini, dan dia tidak tahu seberapa baik Dani dalam penyakit dalam, dia percaya bahwa karena Dani dapat mempelajari bahkan hobi amatir seperti kardiologi hingga mendekati tingkat profesional. Saya percaya bahwa tingkat profesionalnya dalam penyakit dalam seharusnya tidak jauh lebih buruk. Selain itu, dia hanya mengirimkan undangan pendahuluan ke Dani, dan kata-katanya hanyalah rekomendasi ketika saatnya tiba untuk merekomendasikannya, tidak masalah jika tingkat penyakit dalam Dani benar-benar tidak baik, dan tidak ada masalah ketidakjujuran. Oke, tidak masalah. Jika saya benar-benar memiliki ide ini suatu hari nanti, saya pasti akan menyusahkan dokter lu. Jika saya meninggalkan rumah sakit ketiga B.J.O., saya pasti akan mempertimbangkan rumah sakit Kian terlebih dahulu. Kian saya pikir lingkungan medis rumah sakit itu dan konsepnya sangat bagus. Dani mengangguk serius pada lu bim-bim. Cukup untuk hari ini. Terima kasih dokter Dani untuk kopi dan makan siang hari ini. Lu bim-bim tersenyum dan tanpa berkata apa-apa, melambai pada Dani, berbalik dan berjalan menuju Tesla merahnya. Waktu pagi berlalu lagi. Menyaksikan lu bim-bim mengusir Tesla merahnya yang bergaya seperti kilatan petir merah, Dani juga berbalik dan berjalan menuju Mercedes hitamnya dengan ekspresi sombong di wajahnya, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kali ini benar-benar terlalu boros. Dia awalnya berencana untuk kembali pagi-pagi sekali untuk beristirahat dan mempelajari beberapa risalah tentang pengobatan Tiongkok, tetapi sekarang rencana ini secara alami menjadi sia-sia. Setelah kembali mandi dan berganti pakaian, istirahat sejenak, saatnya berangkat ke restoran Donghai, malam ini adalah suguhan pertamanya, dia harus pergi lebih awal dan bersiap dengan baik untuk pamer untuk menunjukkan ketulusannya. Namun, pertemuan dengan Lubim-Bim hari ini tidak sia-sia. Masalah yang sebelumnya melekat di benak saya, selalu khawatir akan dikenali oleh Lubim-Bim, akhirnya berakhir untuk sementara dan dia bisa mengatasinya untuk sementara waktu. Selain itu, percakapan panjang dengan Lubim-Bim hari ini juga memberinya pandangan berbeda tentang bidang bedah jantung yang tidak dia miliki sebelumnya. Dia benar-benar wanita lain yang tidak menyerah pada suaminya. memikirkan proses mengobrol dengan Lubim-Bim sebelumnya dan memikirkan pandangannya yang mendalam dan unik tentang operasi jantung, Dani mau tidak mau menunjukkan ekspresi kekaguman yang tulus di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lubim-Bim telah melayaninya dua kali di rumah sakit Presbiterian, tetapi menurutnya, dia hanya cepat tanggap, berbakat, dan keras kepala, dan dia merasa wanita yang kemampuan bedahnya perlu diperkuat memiliki sikap seperti itu. Pemahaman mendalam tentang beberapa teori di bidang bedah jantung dan memiliki begitu banyak pandangan baru dan unik. selamat menikmati. selamat menikmati.